Intro Dikutip dari isi Dikutip dari isi NN Indonesia, NASA sedang melancang pakaian luar angkasa baru untuk misi manusia di bulan pera tahun 2024. NASA telah menginvestasikan lebih dari 300 juta USD atau 4,2 triliun rupiah untuk membuat baju yang dinamakan Exploration Extra Vehicular Mobility Unit. Pakaian antariksa ini terdiri dari hampir setengah lusin komponen berbeda dan dapat memiliki hingga 6 lapisan. Sebelum dipakai di bulan, pakaian ini akan diuji di stasiun luar angkasa internasional. Salah satu komponen utama pakaian ini adalah garmen pendingin. Pakaian ini juga memiliki tabung mengejarkan air di sekitar tubuh astronot untuk mengatur suhu tubuh dan menghilangkan panas terlebih saat mereka melaksanakan misi. Setiap pakaian antariksa memiliki sistem pendukung kehidupan portable, yang mencakup tangki air untuk pakaian pendingin, sistem pembuangan karbon dosida, dan banyak lagi. Komponen itu juga mencakup sistem radio dua arah sehingga para astronot dapat berkomunikasi. Pakaian antariksa yang digunakan selama misi Apollo diniliki kurang fleksibel dibandingkan yang sekarang. Kurarto, Pohgang Luar Angkasa Internasional dan Pakaian Antariksa di Museum Dirgantara dan Luar Angkasa Nasional Smithsonian Institution, Cytlin Lewis mengatakan, pakaian antariksa itu adalah pesawat ruang angkasa bagi astronot. Butuh waktu berjam-jam untuk dipakai dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu bagian terpenting dari pakaian ini adalah sarung tangan. Itu adalah salah satu bagian paling rumit dari pakaian antariksa dan seringkali menjadi sumber keluhan terbesar yang dimiliki astronot tentang pakaian mereka. Pakaian ini telah dikembangkan sejak 4 tahun terakhir. NASA juga telah menguji lusinan komponen dan menimbang kelebihan dan kekurangan setiap opsi. Salah satu pengembang pakaian ini adalah Richard Rodes yang menyampaikan tantangan terbesar untuk pakaian Artemis adalah memastikan mereka dioptimalkan untuk eksplorasi bulan. Dia berkata, pakaian itu harus cukup ringan untuk mendukung misi bulan dan cukup kuat untuk melindungi astronot saat bekerja di lingkungan bulan yang sangat berbahaya. Ada ribuan bagian yang digunakan untuk membuat pakaian antariksa Artemis dan mereka berasal dari seluruh Amerika Serikat. Beberapa bagian bisa memakan waktu hingga 1 tahun untuk dibangun. Tetapi NASA sedang berupaya mempersingkat durasinya. Pakaian antariksa juga akan mendapatkan beberapa peningkatan untuk misi terbaru. Unit mobilitas ekstra vehicular saat ini dan masa lalu istilah teknis untuk pakaian antariksa NASA memungkinkan gerakan minimal pada pinggang, pinggul, atau pergelangan kaki. Pasalnya, para astronot dalam misi Artemis perlu memiliki lebih banyak mobilitas sehingga mereka dapat menjelajahi medan kasar bulan. Terima kasih telah menonton!